Intro Merita report pada jenis Halo CSC's go Bertemu lagi dengan manusia madasu di easyfilm Sebuah channel yang membahas subgenre dan subkultur di berbagai dunia ok Baiklah berikut ini gue akan ringkas sejarah klub motor bernama Mongols Mereka adalah geng motor berbahaya yang awalnya terbentuk untuk membalas dendam Oke CSC's go Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Asap Sampai Anakak kita Menjadi manusia Membotrakkan mata Mengosongkan jiwa Seher kesunyian Tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan label memparah Dengan asap bermakna Marilah alakan Jadi kenyataan Marilah Jadi kenyataan Scene dibuka pada tahun 1969 Ketika sekelompok tentara keturunan Latin Telah kembali ke Amerika setelah menjalani tugas dari Perang Vietnam Mereka yang menyukai sepeda motor Lalu mencoba bergabung dengan klub motor asal California bernama Hell Angel Namun mereka ditolak karena alasan ras dan warna kulit Dimana saat itu Hell Angel hanya menerima anggota dari kelompok kaum kulit putih Karena penolakan tersebut Pemimpin mereka bernama Louis Castallo Memutuskan untuk membentuk klub sendiri bernama Mongol Motorcycle Club Dan Louis secara terbuka menyatakan perang kepada Hell Angel Dan bersumpah akan membuat Mongol lebih besar dari klub tersebut Selain itu Louis juga meminta para anggotanya Untuk menghabisi kelompok Hell Angel Jika mereka bertemu di suatu tempat atau berpepasan di jalanan Nama Mongol sendiri adalah nama suku Kaisaran Mongolia Yang dikenal karena kebrutalannya Yang sekarang kita kenal sebagai suku Barbar Selain brutal Suku tersebut juga pernah menaklukkan sebagian bumi Yang dipimpin oleh Genghis Khan Seorang pemimpin ambisius dan ahli strategi perang Yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia Kemudian logo Mongol sendiri Menampilkan tulisan Mongol hitam besar Di atas pria yang mengandari sepeda motor Lengkap dengan rompi kulit dengan membawa pedang pendek Meski tak ada penjelasan pria logo tersebut Namun ada orang yang berpendapat Jika pria dalam logo tersebut merupakan pemimpin suku Mongolia Namun mengandari sepeda motor Kemudian syarat untuk bergabung Dengan klub tersebut Mereka wajib memiliki sepeda motor di atas 600 cc Dan harus memiliki keberanian Tak kena rasa takut dan tak takut mati Jika suatu saat mereka terlibat peperangan Meski Mongol sendiri terbilang baru Dan tak sebesar geng motor seperti Hell Angel dan Bandidos Namun mereka sudah cukup menakutkan Karena hari-hari mereka dihabiskan untuk berperang Mengambil wilayah geng lain Hingga terlibat dalam perdagangan narkoboy Pencucian uang Penjualan pecat api Pemarasan dan pembunuhan Karena pengalaman militernya Para veteran perang ini Menjadikan Mongol sebagai unit yang terorganisir Dengan sifat disiplin Yang mereka terapkan saat perang di Vietnam Lalu Hanya dalam waktu 5 tahun Mongol menjelma menjadi geng motor paling ditakuti Hingga pihak intelijen menyebut mereka Sebagai geng paling kejam dan berbahaya di Amerika Saat itu Mongol mulai memperluas wilayah mereka Dan merekrut banyak anggota baru Yang tersebar di beberapa kota Menurut aparat penegak hukum Geng tersebut telah memiliki anggota Sebanyak 2.000 orang Yang relatif kecil dibandingkan geng lain Seperti Hell Angel Namun mereka Berhasil membesarkan namanya Dengan berbagai aksi kriminal Yang telah mereka lakukan Pada tahun 70-an Mongol telah memiliki 14 chapter Di negara bagian Amerika Dan muncul di Meksiko juga Italia Di periode tersebut Andy Hockillen Menjabat sebagai presiden klub Yang dikenal sebagai pemimpin agresif Untuk memperluas kekuasaan mereka Ia juga diduga telah melakukan 270 kasus yang membuatnya Harus dipantau oleh pihak kepolisian Meski begitu Andy tetap ikut turun menyerang Klub motor lain Yang telah menguasai wilayah San Francisco Lalu setelah perang besar pecah Mongol berhasil mengusir klub tersebut Dan mulai menguasai wilayah Yang mereka perebutkan Mereka juga Mulai mengganggu wilayah Yang dikuasai Hell Angel Yang saat itu Telah menguasai seluruh daratan California Di sisi lain Hell Angel merupakan geng besar Yang sangat ditakuti Dan mulai menguasai California Saking besarnya Tak ada satu geng pun Yang berani menggunakan jaket atau rompi Geng lain saat berada di California Namun Mongol Menjadi geng pertama yang berani Dan secara terang-terangan Menggunakan rompi kebangsaan mereka Di California Selain itu Mereka juga Dengan sengaja membuat keributan Di jalan-jalan di wilayah Yang telah dikuasai oleh Hell Angel Pada tahun 80-an Ketika presiden Hell Angel Sedang berada di tempat Palkiran sebuah toko Ia diserang oleh beberapa Anggota Mongols Dan menikamnya Sampai meninggal di tempat Mereka juga Kemudian merebut Wilayah California Selatan Dari Hell Angel Yang membuat Persetuan mereka Semakin membesar Meninggalnya Sang pemimpin Sampai kehilangan Wilayah yang sangat luas Membuat Hell Angel marah Dan akan selalu Melakukan serangan balasan Beberapa mewuk kemudian Setelah insiden tersebut Dua anggota Mongol Yang sedang berboncengan Dengan pacar mereka Diberandong Senjata otomatis Oleh anggota Hell Angel Yang membuat mereka Tewas di tempat Pembantaian tersebut Merupakan serangan balasan Atas meninggalnya Pemimpin mereka Kemudian setelah itu Mongol lalu melakukan Aksi balasan Yang membuat Perang besar pun pecah Dimana kedua klub tersebut Menggunakan bom Dan senjata otomatis Perang tersebut Dianggap sebagai Salah satu perang Paling berdarah di Amerika Hingga menewaskan Banyak orang Dari kedua belah pihak Di sisi lain Sejarah mencatat Jika kedua klub tersebut Akhirnya melakukan pertemuan Untuk membahas Perjanjian damai Dan tidak saling menyerang Hal itu Membuat Mongol Menjadi klub pertama Setelah Hell Angel Yang boleh menggunakan Tulisan California Di punggung rompi mereka Namun menurut beberapa orang Jika perjanjian damai tersebut Hanyalah sebuah formalitas Karena faktanya Kedua geng tersebut Masih sering berperang Meski tak sebesar perang sebelumnya Pada tahun 90an David Shantilan Diangkat sebagai Presiden baru Mongol Karena loyalitas Dan kontribusi besarnya Terhadap klub tersebut Saat itu Mongol telah memiliki Banyak chapter Di berbagai negara Dan dianggap Sebagai salah satu Geng paling berbahaya Di dunia Di silain Seorang intelijen Amerika Bernama William Quinn Menjalankan misi rahasianya Dengan menyamar Dan masuk menjadi Anggota geng tersebut Hal itu Ia lakukan Untuk membongkar Semua aktivitas Kriminal geng tersebut Dan menandai Orang-orang Yang ia anggap Sangat berbahaya Karena loyalitas Dan keberaniannya William Quinn Langsung diangkat Oleh David Sebagai wakil Presiden Mongol Meski sebelumnya Ia adalah seorang intelijen Hingga pada April tahun 2000 Berdasarkan Bukti yang telah William kumpulkan 54 anggota Mongols Termasuk David Ditangkap Karena beberapa Kejahatan yang telah Mereka lakukan Seperti perdagangan Narkoboy Percurian sepeda motor Pemerasan Dan pembunuhan Pada tahun 2002 Sebuah acara besar Digelar di Nevada Las Vegas Yang dihadiri oleh 15.000 Biker Dari seluruh Penjuru Amerika Dan Eropa Kemudian kelompok Hell Angel Yang ada di acara tersebut Dihampiri oleh Petugas polisi Dan mengatakan Jika ia melihat Anggota Hell Angel Sedang dikelilingi oleh Kelompok Mongol Di sebuah kasino Meski belum memastikan Kebenarannya Mereka yang terlanjur Emosi Lalu mendatangi Kasino tersebut Dan langsung Memberondong Kelompok Mongol Dengan senjata api Insiden tersebut Menewaskan Satu orang Anggota Mongol Dan dua Anggota Hell Angel Karena luka tembak Yang sangat parah Beberapa hari setelah Kejadian tersebut Dua anggota Hell Angel Akhirnya ditangkap Dan dijatuhi Hukuman dua tahun penjara Sedangkan polisi Yang menghasut Dipindah tugaskan Karena dianggap Telah membuat keributan Dan mengadu domba Kedua klub tersebut Pada tahun 2008 Empat petugas intelijen Kembali menyamar Menjadi anggota Mongols Untuk mengetahui Sepak terjang Kegiatan kriminal mereka Setelah mendapatkan Banyak bukti Pihak polisi Dan FBI Akhirnya kembali Menangkap 38 Anggota Mongols Termasuk pemimpin mereka Bernama Ruben Capajos Pemerintahan California Dan beberapa Negara bagian Juga mengeluarkan 110 surat Perintah penangkapan Dan 160 surat Perintah penggeledahan Karena banyaknya Kasus yang telah Ia lakukan Ruben akhirnya Jatuhi hukuman penjara Selama 14 tahun Tanpa bisa Mengajukan banding Setelah itu Ketika kelompok Mongols Akan menggelar Pertemuan besar Yang akan dihadiri Oleh 800 anggota Dan keluarganya Wali kota Las Vegas Melarang acara tersebut Digelar Dengan menutup hotel Yang telah mereka Pesan sebelumnya Wali kota Juga menutup Akses jalan Yang membuat mereka Tak bisa melintas Dan harus Membatalkan acara tersebut Saat itu Pihak pengacara Mongols Berencana akan menuntut Sang wali kota Karena telah Maukan pelanggaran Hak-hak sipil Namun Sang wali kota Berdali Jika ia tak ingin Warganya terbunuh Oleh kelompok Mongols Karena citra buruknya Yang telah dianggap Sebagai teroris domestik Beberapa bulan kemudian Salah satu anggota Mongols Bernama Christopher Ablett Menembak mati Pemimpin Hell Angel Di wilayah San Francisco Karena hal tersebut Ia menjadi orang Paling dicari di Amerika Baik oleh anggota Hell Angel Ataupun kepolisian Hingga Polisi California Siap memberi Uang 5 juta dolar Bagi siapapun Yang berhasil Menangkap Christopher Lalu setelah Beberapa bulan Menjadi orang Yang paling dicari Christopher akhirnya Menyerahkan diri Kepada kepolisian Wilayah Oklahoma Karena tak ingin Kejadian besar Kembali terjadi Pemerintahan Lalu mengeluarkan surat Yang melarang Anggota Rekan Atau keluarga mereka Menggunakan logo klub Yang membuat Anggota Mongols Mulai menyembunyikan diri Meski begitu Para anggota Mongols Masih berkeliaran Namun dengan Menggunakan jaket Untuk menyembunyikan logo Yang menempel Di punggung rompi kulit mereka Pada tahun 2010 Mereka membentuk Chapter di Jerman Yang didirikan oleh Sindikat kejatan Yang dijalankan Oleh para imigran Libanon Yang dikenal Sebagai klan Miri Klub tersebut Dengan cepat Menjadi sangat terkenal Karena kegiatan Kriminal skala besar Yang telah mereka Lakukan Selain itu Mereka juga Telah memiliki Lebih dari 10.000 Anggota Yang tersebar Di seluruh Daratan Jerman Hingga Hingga menurut Kepala investigasi Kriminal Negara Jerman Mereka Membentuk Klub tersebut Sebagai kedok Agar bisnis Yang mereka Lakukan Bisa berjalan Lancar Lalu setelah Pemimpin Mongol Chapter Jerman Meninggal Karena kecelakaan Ibrahim Miri Diangkat sebagai Pemimpin baru Yang dikenal Sangat kejam Karena Ia tercatat Telah melakukan 147 kejahatan Mulai dari Penyerangan Pemerasan Pembunuhan Dan Kemilikan Sejata api Ilegal Surat kabar Perharian lokal Sampai melaporkan Jika Mongol Jerman Mulai memasuki Wilayah yang merupakan Kuasaan Hell Angel Di Jerman Dan hal itu Memicu perang besar Sama seperti perang Yang telah terjadi Di Kalifornia Pada tahun 2013 Pemerintahan Australia Menggelar Raja Geng Motor Besar-besaran Setelah terjadi Kasus penembakan Di kota Melbourne Saat itu Studio Tato Dan tempat fitness Diberondong Tembakan Oleh kelompok orang Yang diduga Sebagai anggota Mongols Meski tak ada Korban atas serangan Tersebut Namun pihak Polisian Terus mencari Pelaku serangan Dan telah Menangkap beberapa Orang Yang diduga Sebagai pelaku Pada tahun 2022 Mongols Mendirikan Chapter Indonesia Yang dipimpin Oleh Roni Setiawan Mantan Presiden Rebel MC Indonesia Roni Dikeluarkan Dari klub Sebelumnya Karena adanya Fitnah dari Oknum Yang belum lama Menjadi anggota Dari Rebel MC Saat itu Orang tersebut Yang pintar Berbahasa Inggris Menghasut Kepengurusan pusat Di Singapura Di Singapura Yang intinya Ingin merebut Jabatan Presiden Dari tangan Roni Tapi Karena pengalaman Dan kinerjanya Yang telah Menjalankan Roda Organisasi Dengan baik Roni Akhirnya Dilirik oleh Mongol Untuk Mendirikan Chapter Mongols Di Indonesia Rasa kecewa Terhadap Manajemen Klub Sebelumnya Membuat Roni Sangat optimis Untuk Membesarkan Mongols Di Indonesia Di Si lain Roni Membuat Kegiatan Sosial Untuk Membantu Orang-orang Yang membutuhkan Dengan Membagikan Sembako Dan Uang Tunai Mereka Juga Mendatangi Panti Aswan Dan Memberikan Edukasi Motor Kepada Adik-adik Penghuni Panti Selain itu Mereka Memberikan Santunan Seperti Peralatan Sekolah Alat-at Solat Beras Dan Uang Tunai Yang Mereka Kumpulkan Dari Para Anggota Mongols Di Indonesia Hal Tersebut Mereka Lakukan Sebagai Aksi Untuk Mengubah Stigma Buruk Mongols Yang Telah Melekat Selama Bertahun Tahun Karena Ia Ingin Menjadikan Mongols Indonesia Berbeda Dengan Chapter Amerika Yang Sangat Identik Dengan Kriminal Dan Kekerasan Lalu Film Selesai Orang Jahat Berawal Dari Orang Baik Yang Tersakiti Baik Joker Rocket CS CS GO Tim Makanya Sudah Menyaksikan Film Ini Gak Selesai Saya Beserta Jajaran Belanda Malam Kembali Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Bye 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 Hampur Atur Nuhun Yuh Annマ ut T T T T T Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!